Terima kasih Anda masih bersama kami di Lensa Indonesia Sore. Niki dan juga pemirsa ini warga Jakarta ini sedang happy-happy-nya, sedang bahagianya, penuh dengan euforia transportasi setelah modalnya terpadu atau MRT kemarin diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ya bangga sekali ya, sekarang ada modalnya transportasi yang membuat Jakarta semakin modern layaknya kota-kota besar di dunia. Ya betul sekali dan ini terobosan baru dan asiknya lagi MRT ini bisa langsung terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta dan hari ini sudah dicoba oleh Sang Gubernur Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siang tadi kembali menjajal MRT dari stasiun Lebak Bulus menuju stasiun Bundaran HI. Kali ini Anies sekaligus menjajal kartu Jack Linko sebagai kartu pembayaran. Sesampainya di stasiun MRT Bundaran HI, Anies Baswedan langsung berpindah transportasi menggunakan Transjakarta dengan menyeberangi pelikan crossing yang menghubungkan antara stasiun MRT Bundaran HI dan halte Bundaran HI. Terkait tarif hingga 31 Maret mendatang, penumpang MRT masih belum dipungut biaya. Sementara besarannya akan diputuskan kemudian oleh DPRD DKI Jakarta. Nah mengenai tarif, hari ini nanti akan diputuskan bersama dengan Dewan. Secara umum, seperti yang saya sampaikan kemarin, rata-rata adalah Rp1.000 per kilometer, rata-ratanya Rp10.000. Tapi penentuan tarif itu bukan tarif rata-rata, tarif klan, tarifnya antar stasiun. Jadi nanti kalau sudah selesai diketok, maka Anda akan lihat tabel dari stasiun A ke stasiun B berapa, dari stasiun C ke stasiun E berapa. Jadi tarifnya bukan tarif yang flat, tapi tarif antar stasiun. Anies Baswedan menyebut direncanakan tarif pembayaran untuk MRT, Transjakarta dan transportasi umum lainnya yang telah terintegrasi akan digabungkan sehingga besarannya dapat ditekan dengan bantuan subsidi. Dari Jakarta, Dia Mulia, Nathaniel Pakpahan, RTV.